Intro Walaupun memang kita ada beberapa hal yang seperti saya bilang tadi kecukupan nutrisi jelas harus kita perhatikan jangan sampai ketika kita membiarkan anak makan sendiri terus anak lalu hanya mengambil makan-makanan tertentu saja jadi memang kemampuan anak untuk makan sendiri itu adalah kemampuan eksensial yang mesti dimiliki oleh si anak tapi kita juga harus memastikan bahwa makan makanan yang diberikan kepada si anak itu sudah memenuhi kebutuhan nutrisi baik makronutrien dan mikronutrien lalu selanjutnya yang harus kita sadari bahwa untuk keamanan makan si bayi juga, jangan sampai nanti usia 6 bulan misalnya belum begitu pintar untuk mengunyah makanan terus habis kita memberikan makanan-makanan tertentu tapi dengan resiko tersedak tinggi terus kita tidak memperhatikan dengan baik nanti ada resiko tersedak yang harus kita hadapi ada beberapa manfaat yang bisa kita dapatkan kalau misalnya anak makan sendiri ya ini diluar dia BLW atau enggak ya jadi dengan melatih anak makan sendiri itu akan melatih kemampuan motoriknya si anak ya mulai dari kemampuan oral motorik kemampuan koordinasi kemampuan mengenali tekstur dan lain sebagainya tapi yang jelas memang kalau memakan makanan sendiri buat si bayi ketika dia sudah mampu cukup mampu itu merupakan salah satu stimulasi yang bisa kita berikan kepada anak cuman lagi-lagi kita harus memperhatikan kecukupan dari nutrisi yang bisa didapatkan dari si anak selamat menikmati